Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas contoh soal rekonsilasi bank Nah, untuk video kali ini rekonsilasi banknya itu metode 2 kolom ya Sebenarnya kan rekonsilasi bank ada beberapa metode ini Ada 1 kolom, 2 kolom, 4 kolom, sama 8 kolom Nah, berhubung aku ini masih nyubi ya Masih yang sekiranya rada-rada paham, rada-rada ngeh Itu metode yang 2 kolom Jadi, video ini ya metode 2 kolom ya Kalau tidak salah, mohon dimaafkan Terus dibanarin ya, di komen Semoga saja, tapi tidak ada yang salah sih, amin Langsung saja ya, ini sudah saya siapkan soalnya nih Ini ya Menurut laporan bank APS, selalu perusahaan PT. ASAS Oke, berarti kita buat dulu formatnya Ini gini nih, formatnya yang 2 kolom Pak APS, sama PT. ASAS Pertama, berarti Kita tulis dulu ya Ini apa sih? Oh ini salah coy Ini di bawah dikit Nah Saldo awal Saldo yang benar Oke ya Nah Disini Menurut laporan bank APS, saldo perusahaan PT. ASAS Per 31 Desember 2018 Sebesar 1.515.000 Berarti Disini Menurut Apa ini? Laporan bank APS, saldo nya 1.515.000 1.515.000 2.000 Nah, ini Bentar ya Santai Dibuat Akun 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 Nah Nah ya Sedangkan Menurut PT. ASAS Pertanggal yang sama Menunjukkan saldo sebesar 331 Berarti PT. ASAS Saldo awalnya 331 Mencocok antara kedua dokumen tersebut menunjukkan hal berikut Nah Setelah dilakukan penelitian Research Ternyata Terdapat Hal-hal yang terjadi Nih Yang menyebabkan Saldo antara bank APS dan PT. ASAS itu berbeda Harusnya kan sama Saldo kasnya itu sama Tetapi Terdapat hal-hal ini setelah diteliti Sehingga saldonya itu berbeda Nah Ini ya gitu ya Langsung aja yang pertama Cek bereter sejumlah 150 ribu Nah Cek bereter sejumlah 150 ribu Maksudnya gimana Tak buat permisalan ya Nah Ya Misalnya gini nih PT. ASAS Mengeluarkan cek Sebesar Berapa ini 150 ribu Nah 150 ribu Nah Ya Ceknya ini Bisa buat Bayar utang Buat Bayar apa Terserah lah ya Yang penting PT. ASAS ini Ngelarin cek Nah Misalnya Ngelarin cek Kepada Katakanlah Andi ya Andi Nah PT. ASAS Meluarkan cek Kepada PT. Andi Jadi ceknya ini Diberikan Kepada Andi Nah Terus Berartikan PT. ASAS Sudah Berkurang Saldonya Sebesar 150 ribu Ya gak Karena PT. ASAS Meluarkan cek Berarti Saldonya Berkurang 150 ribu Nah Sehingga Yang Andi ini Dapat Cek Dapat Duit Sebesar 150 ribu Ini Eh 150 ribu Ini Nah Terus Nah Sama si Andi ini Ternyata Sampai tanggal Berapa ini tadi 31 Desember Dia itu Belum Mencairkan Ceknya itu Jadi Andi Sampai tanggal 31 Desember Dia Belum Mencairkan Cek 150 ribu Ini Ke bank ABC Sehingga Bank ABC Ini Sampai tanggal 31 Desember Tadi Tidak Mengetahui Ya Bukan Tidak sih Belum Mengetahui Bahwa PT. ASAS Sudah Mengeluarkan Cek Bank ABC Ini Belum tahu Bahwa PT. ASAS Ini Saldonya Sudah Berkurang Sebesar 150 ribu Ini Sebesar Cek Itu Sehingga Yang harus Disesuaikan Yang harus Dibetulin Apa ya Yang Yang disesuaikan Yaitu PT Bukan PT Yaitu Bank ABC Sebesar Berapa 150 ribu Ini Sesuai Besar Ceknya Berarti Di rekonstitasi Banknya Menurut Bank ABC Dia itu Cek Bredder Harus Berkurang Sebesar 150 ribu Ini Sebesar Ceknya Itu Nah Yang pertama Yang kedua Biaya Telefon Dan listrik Yang dibayar Bank 105 ribu Nah Biasanya Antara Bank Sama Perusahaan Itu Sudah Kayak Buat Perjanjian Gitu Kalau Setiap Tanggal Berapa Gitu Telefon Dan listrik Langsung Dibayarkan Sama Banknya Tentunya Paket Duit Perusahaannya Jadi Kan Namanya Perusahaan Kan Pakai Jasa Listrik Jasa Telepon Gitu Nah Setiap Tanggal Pas Hari Yang Ditentukan Biasanya Perbulan Apa Gimana Gitu Itu Sama Banknya Langsung Dibayarin Jadi PT Atasnya Belum Tahu Kalau Misal Tanggal 31 Desember Banknya Itu Sudah Ngelarin Duit Paket Duitnya PT Atas Buat Bayar Telepon Dan Listrik Berarti Di Ini Di Rekonsilasi Banknya Menurut PT Atas Itu Harus Berkurang Sebesar Ini Kayaknya Salah Bentar Nah Harusnya Format Begini Menurut PT Atas Harusnya Dikurangin Buat Biaya Listrik Dan Telepon Sebesar Berapa Sebesar Tadi Ini Berapa 105.000 105.000 Ini Dikurangin Coy Ini Berarti Ini Karin Ini Masuk Pengurangan Berarti Ini Yang Terdi Check Breather Nggak usah Dikurangin Ya Biar Gini Aja Nah Yang Kedua Udah Sekarang Yang Ketiga Setoran Oleh Pihak Lain Kebang Untuk Kepentingan PT Atas 675 Nah Berarti Gini Contohnya Itu Gini Misal Ada Pihak Ketiga Yang Namanya Andi Lagi Andi Nah Andi Punya Suatu Kepentingan Kepada PT Atas Yang Mana Andi Itu Harus Menyetorkan Uang Sebesar 675 Kepada PT Atas Kepentingannya Ya Mungkin Kayak Andi Ini Punya Utang Ke PT Atas Atau Kepentingan Yang Penting Andi Punya Kewajiban Untuk Membayar Uang Sejumlah 675 Ini Kepada PT Atas Nah Berarti Andi Ngirim Uang 6 675 Ribu Ke PT Atas Harusnya Ke PT Atas Tetapi Ini Yang Andi Ini Setoran Oleh Pihak Lain Ke Bank Harusnya Kan Andi Punya Kewajiban Ke PT Atas Tetapi Entah Mengapa Nggak Tahu Kenapa Nggak Motif Apa Andi Ini Ngirim Uangnya Melalui Bank Jadi Andi Nggak Datang Langsung Ke PT Atas Tapi Andi Ngirim Uang Ke Bank ABC Mungkin Kayak Ibaratnya Kayak Transfer Gitu Ya Kalau Transfer Malah Bisa Langsung Ke PT Atas Mungkin Andinya Ini Datang Ke Kantor Bank ABC Mungkin Mungkin Bank ABC Lebih Dekat Dari Rumah Andi Jadi Andi Ngirim Uangnya Ke Bank Mungkin Bisa Jangan Ya Intinya Suatu Kemungkinan Sehingga Andi Ini Ngirim Uang Ke Bank ABC Ngirim Uang Ke PT Atas Lewat Perantara Bank APC Sebesar 675 Ini Nah Berhubung Andi Ngirim Ke Bank Andi Ngirim Uang Lewat Bank Berarti PT Acas Sebelum Tahu Kalau Andi Ngirim Uang Ke PT Acas Sehingga PT Acas Harusnya Saldonya Udah Bertambah Sebesar 675 Berarti Yang Harus Disesuaikan PT Acas Ini PT Acas Harus Disesuaikan Di jumlah Namanya Apa ya Setoran Oleh Pihak Lain Setoran Oleh Pihak Lain Sebesar Berapa 675 Ini Harus Bertambah Ya Karena PT Acas Belum Tahu Kalau Andi Udah Ngirim Uang Sama Bank ABC Udah Ditulis Udah Dicatat 675 Tetapi Sama PT Acas Belum Dicatat Berarti PT Acas Harus Mencatat Penjumlahan Harus Mencatat Adanya Penjumlahan Kenaikan Kas Bertambahnya Kas Sebesar 675 Ini Itu yang Ketiga Lanjut Yang Kempat Jasa Giro Nah Yang keempat Jasa Giro Jasa Giro Aku juga Nggak begitu Paham Jujur Nggak begitu Paham Jasa Giro Tapi Ya Kalian Boleh Searching Di Google Tapi Yang Aku Maksudnya Setahu Aku Emang Emang Gini Engkau Kalau Jasa Giro Itu Ya Kan Tadi Bank ABC Sama PT Acas Nah Jasa Giro Itu Gampangnya Gini PT Acas Nyimpan Nyimpan Uang Ke Bank ABC Nah Dengan Nyimpan Uang Ini Nyimpan Uang Ini Ke Bank ABC Nah Duitnya Ini PT Acas Ini Nyimpan Uang Ke Bank ABC Dengan Adanya PT Acas Nyimpan Uang Nyimpan Duit Ke Bank ABC Maka Bank ABC Memberikan Bunga Memberikan Bunga Kepada PT Acas Yang Mana Bunga Ini Dianggap PT Acas Sebagai Pendapatan Bunga Jadi PT Acas Nyimpan Uang Ke Bank ABC Nah Sama Bank ABC Uangnya Di Dioperasikan Kan Bang Yang Namanya Bang Operasional Uang 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 Dari PT Acas Namanya Jasak Hero Bank ABC Memberikan Kayak Timbal Baliknya Kepada PT Acas Memberikan Bunga Kepada PT Acas Nah Ini Berapa Ini Kan Jasak Kiranya 150 1500 Berarti Bank ABC Sudah Mengakui Sudah Menambah Saldo PT Acas Sebesar Sudah Menambah 1500 Tetapi Sama PT Acas PT Acas Itu Belum Tahu Bahwa Saldonya PT Acas Sendiri Sudah Bertambah Sebesar 1500 PT Acas Belum Tahu Bahwa Bank ABC Sudah Memberikan Bunga Sudah Memberikan Bunga Kepada PT Acas Sebesar 1500 Ini Berarti PT Acas Disesuaikan Dijumlah Jadi Jasak Hero PT Acas Berjumlah Bertambah 1500 Ini Yang Jasak Hero Nah Yang kelima Ini Biaya Hero Biaya Hero Kan Nanti Ada Jasak Hero Biasanya Kalau Ada Jasak Hero Ada Biaya Hero Nah Sama Seperti Ini Enggak Sama Sama Sipida Bank APC Atas Jasak Tadi Ini Jasak Hero Tadi Bank APC Membebankan Biaya Membebankan Ya Beban Biaya Ya Membebankan Sejumlah Uang Atas Jasak Hero Tadi Jadi Tadi Itu Bank APC Ngasih Uang Ke PT Acas Yang Jasak Hero Tadi Nah Dari Jasak Hero Tadi Ada Biayanya Biayanya Tadi Ini Sebesar 2500 Berarti Bank APC Saldo PT Acas Menurut Bank APC Harusnya Dikurangin Ini 2500 2500 Atas Biaya Hero Tadi Tetapi PT Acas Belum Tahu Belum Mengah Emang Belum Tahu Bahwa Bank APC Sudah Mengurangi Saldo PT Acas Ini Sebesar 2500 Berarti Pada PT Acas Ada Pengurangan Biaya Hero Sebesar 2500 Yang Kelima Lalu Yang Kenam Bank Salah Melakukan Pencatatan Setoran Nasabah Lain Ke Rekening PT Acas Sebesar 600 Ribu Nah Yang Kenam Ini Melakukan Salah Melakukan Pencatatan Jadi Contohnya Gini Nah Jadi Gini Bank Salah Melakukan Pencatatan Nah Ini Kita Kelihatan Bank Salah Melakukan Pencatatan Yang Salah Bank Berarti Yang Dibenerin Yang Disesuaikan Bank Lagi Bank 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 APC Bank APC Jadi Bank APC Salah Melakukan Pencatatan Setoran Nasabah Lain Ke Rekening PT Acas Jadi Bank APC Misalnya Ada PT Lain Nasabah Lain PT PT Lain Ya Kan Nasabah Lain Berarti Ini Perusahaan Lain PT Lain Ya Nggak Yalah Bank APC Ini Ini Napa Nah Contohnya Ini PT Lain Ini Misalnya Punya Uang Masih Dalam Bentuk Uang Biasa Sebesar Berapa Ini 600 600 600 600 600 600 Nah PT Lain Menyetorkan Uang Ini Ke Bank Setor Uang Nyimpan Uang Ke Bank Berarti PT Harusnya PT Lain Satunya Bertambah 600 600 Rupiah Ini Di PT Lain PT Lain Jadi Harusnya PT Lain Saldonya Bertambah 600 Tetapi Bang Salah Melakukan Pencatatan Yang Harusnya 600 Rupiah Ini Bertambah Di Saldonya PT Lain Malah Bertambah Ditulisnya Dicatatnya Ke PT ACAS Berarti Bang APC Ini Malah Melakukan Pencatatan Pada PT ACAS Saldonya Bertambah 600 Rupiah Berarti Yang Salahkan Bang APC Nah Menurut Bang APC PT ACAS Tadi Ini Saldonya Bertambah 600 Tetapi Karena Ini Salah Harusnya Enggak Bertambah 600 Rupiah Harusnya Enggak Bertambah Bapak 0 Berarti 600 Ini Harusnya Dikurangin Karena Tadi Kan Bertambah 600 Tapi Ini Harusnya Saldonya PT Lain Tapi Sama Bang APC Salah Catet Ditulisnya Ke PT ACAS Berarti PT ACAS Ini Menurut Saldo Bang Harus Dikurangin Sebesar 600 Ini Berarti Pengurangan Menurut Bang APC Salah Catat Sebesar 600 Ribu Ini Yang Ke Yang Ke 6 Lanjut Yang Ke 7 PT ACAS Menarkan Cek 150 Ribu Tetapi Di Buku 50 Ribu Nah Kalau Ini PT ACAS Yang Salah ACAS Salah Ini ACAS Jadi Bang ABC PT ACAS Nah PT ACAS Melarkan Cek 150 Ribu Nah Berarti Berkurang 150 Ribu Ini Harusnya PT ACAS Keluar Duit 150 Ribu Tetapi Dipukul 15 Ribu Dia Malah Nyata Cuman Berkurang 15 Ribu Nah Harusnya Yang Bener Ini Yang Benar Benar Nah Yang Benar Ini 100 Berkurang 150 Ribu Tapi Dicatatnya Cuman 1500 Ini 15 Ribu Ini Berarti PT ACAS Masih Harus Ngelarin Masih Apa ya PT ACAS Ini Harusnya Berkurang 150 Ribu Tetapi Dicatatnya Malah 15 Ribu Ini Berarti Harusnya PT ACAS Kan Ada Sisinya Nih Yang Benar 100 Ini Bentar Tetapi Yang Berkurang Cuman 12 Ribu Ini Berarti Ada Selisih 135 Berarti PT ACAS Harus Melakukan Penyesuaian Harus Dikurangin Lagi Harus Dikurangin Lagi Sebesar 135 Rp35.000 Ini 135 Rp5.000 Karena Kan Tadi Harusnya 150 Rp15.000 Tetapi Dicatat Baru Rp15.000 Harusnya Berkurang Rp150.000 Yang Dicatat Malah Berkurang Rp15.000 Berarti Masih Harus Berkurang Lagi Sebesar 135 Rp Selisih Nyalo Berarti Pater PT ACAS Harus Dikurangin Sebesar 135 Rp1.000 Daya 27 Berarti Saldo yang Benar Saldo yang Benar Menurut Bank ABC Berarti Ini Saldo yang Benar Bank ABC Sama PT ACAS Harus Sama Yorse Balance Ini Aku Belum Semoga Bismillah Semoga Balance Allah Ini Pertama Pertama Coy Aku Buru Baca Soal Langsung Gajin 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 Langsung Gajin Saldo awal 115 Ini Gini Total Penambahan Nah Total Penambahannya Berarti Bank ABC 0 Penambahannya PT ACAS Ini Setoran Pihak lain Ditambah Jasa Hero Ini Terus Total Pengurangan Bank ABC Harusnya Berkurang 150 Tambah 500 500 Nah Harus Dan PT ACAS Ini Harusnya Berkurang Sebesar Ini Gini Aje 105 Tambah 2500 Tambah 13500 Eh 135 55.000 Harusnya Berkurang 24 2500 Berarti Saldo yang Benar Menurut Bank ABC Saldo Awal Ini Ditambah Total Penambahannya Tadi Berarti Ini Penambahannya Menurut Bank ABC 0 Terus Dikurang 750.000 Ini 765 765 Ini Benar Aku Lihat Dikunci Coba 765 Tapi Gak Tadi Benar Benar Nah Menurut Berarti Saldo Yang Benar Menurut PT ACAS Juga Harus 6 765 Saldo Awal 331 Ditambah Total Penambahan Ini 675 Dikurang Total Pengurangannya 242 500 TM Balan Sesuai 765 Ya Berarti Terseses Ini Aja Video Kali Ini Kayaknya Lama Ini Tengah Bapak Sekarang Video Kali Ini Ini Soalnya Ya Udah Ini Aja Maksa Guys Kita Nonton Tengah Tengah Maksa Man Man Tengah Tengah Terima kasih.